Sobat Unik, gimana kabarmu hari ini semoga sehat selalu. Sobat Unik janganlah kita menyianyiakan makanan. Soalnya, masih banyak orang di luar sana yang bahkan bingung bakal makan apa setiap harinya. Situasi menyedihkan ini banyak dialami oleh masyarakat miskin di Haiti. Dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan dan melambungnya harga bahan pokok, banyak dari mereka yang akhirnya memakan biskuit lumpur alias bonbon teh. Untuk selengkapnya, tim Fakta Unik sudah merangkum tentang kue lumpur dari Haiti. Inilah bonbon teh atau juga dikenal dengan sebutan kue kering lumpur. Sesuai dengan namanya, biskuit tersebut terbuat dari tanah liat, kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk akhirnya dikeringkan di bawah sinar matahari. Dikarenakan melambungnya harga kebutuhan pokok dan tingginya tingkat kemiskinan, banyak masyarakat Haiti di daerah permukiman kumuh menggantungkan hidup dengan memakan biskuit lumpur tersebut. Bahkan, di saat mereka tak mampu membeli beras, mereka terpaksa mengonsumsi bonbon teh tiga kali sehari. Tidak hanya membantu untuk mengganjal perut, bonbon teh juga setidaknya membantu perekonomian mereka. Adonan biskuit yang sudah kering akhirnya dikumpulkan dalam sebuah keranjang untuk dijajahkan ke pasar atau pinggir jalan. Memang, bonbon teh yang dijual sekitar 150 rupiah per keping tersebut mampu membuahkan secer ke uang. Kendati demikian, Masyarakat Haiti jadi bingung karena harga bahan utama biskuit lumpur tersebut pun naik hingga menjadi 73 ribu rupiah sedangkan perolehan uang yang mereka raup setiap hari hanya berkisar 30 ribu rupiah. Hanya karena masyarakat permukiman kumuh di Haiti mengonsumsi bonbon teh hampir setiap hari. Bukan berarti rasa biskuit tersebut enak. Menurut penuturan Emimet, rasanya mirip seperti bau petricor alias bau tanah saat hujan dengan sedikit rasa asin. Selain itu, di saat kita memakannya, potongan biskuitnya akan berubah menjadi lumpur karena menyerap seluruh air liur dalam mulut kita. Memang, si, ada rasa asin yang berasal dari penambahan garam dan minyak nabati? Tetap saja, galete, sebutan lainnya, tidak lezat karena mereka literally terbuat dari lumpur. Praktik makan biskuit lumpur sebenarnya cukup umum dilakukan ibu-ibu Haiti yang tengah hamil. Ini dikarenakan tanah yang digunakan mengandung zat mineral, seperti kalsium, dan vitamin yang dapat meningkatkan sistem imun janin. Meskipun demikian, menjadikan bonbon T sebagai konsumsi harian dapat memicu malnutrisi ataupun kerusakan gigi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa air dan tanah untuk membuat bonbon T terkontaminasi atau mengandung parasit. Bahkan, banyak masyarakat Haiti yang mengeluhkan sakit perut disebabkan oleh konsumsi biskuit lumpur tersebut. Sungguh pemandangan yang membuat hati menangis? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Salam Fakta Unik TV Terima kasih telah menonton!